Assalamualaikum Wr Wb Saat ini kita di LPMP Bungkulu Bersama rekan-rekan Ujia Iswara dan IPTP Melaksanakan pengamatan langsung melalui kaca gelap Kita akan melihat kondisi matahari saat ini Kalau kita lihat di live streaming Di geofisika kepahyang Bahwa matahari sudah seperti bulan sabit Artinya sebagian dari bulan sudah menutupi cahaya matahari yang masuk ke bumi Namun kalau kita perhatikan pada pengamatan kita Langsung melalui kaca gelap Kita lihat saat ini masih terlihat sempurna Walaupun sudah ada pengurangan sedikit Kita lihat ya Sudah ada seperempat berkurang ya Sudah ada seperempat berkurang Kita tidak akan melakukan pengamatan langsung Kita hanya melihat pada kaca yang gelap Sudah ada pengurangan Tapi belum begitu banyak Ini ada beberapa rekan Ujia Iswara Pak Edi Jadmiko dan Pak Suryono Bersama saya Pak Muzanib Pakai ini agak lemayan Oh iya Sudah ada seperempat berkurang ya Sudah ada seperempat berkurang ya Mungkin beberapa waktu ke depan Ini akan semakin seperti bulan sabit Nanti kalau kita baca di beberapa artikel di media masa Bahwa puncak gerhana matahari pada hari ini 26 Desember 2019 Itu diperkirakan pada pukul 12 lewat 18 nanti Mungkin tidak terlalu jauh dengan waktu zuhur Sudah masuk waktu zuhur Untuk kami informasikan kepada pemirsa bahwa Di kota Bungkulu ada beberapa masjid yang melaksanakan solat gerhana matahari Salah satunya atau beberapanya adalah Di masjid Jami Jalan Suprapto Itu akan diimami oleh Ustadz Agus Delianto Kemudian juga kami dapat informasi ada di masjid Alpida Di Padang Jati Di masjid Alpida Insya Allah akan diimami oleh Ustadz Sahrul Dan hot tipnya Ustadz Hati suhu Santo Belum begitu nampak ya pengurangan Tapi sudah ada di bagian Sudah kurang separuh malah Sudah kurang separuh ya Ini karena pantulan saja Jadi nampaknya memang belum begitu berpenuh Jadi sabit sekarang Sekarang sudah menjadi bulan sabit Pak Seperti bulan sabit ya Artinya Sinar matahari yang masuk ke bumi itu tertutup oleh bulan Kita melihat bikin begini Pakai ini Pak Edi tolong diperagakan Jadi kalau mau melihat langsung Pakai kertas Jadi titik-titik kecil 5 buah atau berapa Pakai jarum Supaya dia melihatnya tidak telusi loh Jadi ini sama dengan difraksi Setelah itu Ini tempelkan ke mata Tempel ke mata lipasa Jadi akan tampak Dia akan berani Apakah nampak disini Kalau kita siarkan langsung Pak Edi Di Facebook Oh coba Bisa tidak tembus Kalau mata tembus Tidak bisa Tidak bisa Saat ini pemeriksa Cahaya matahari yang ada di sekitar Bengkulu Khususnya di sekitar LPMP Ini kita sudah melihat seperti sore hari ya Pak ya Cahayanya tidak terangnya tidak begitu terang seperti biasanya Tapi seperti Apa namanya Sore hari Jadi agak-agak kabur Sudah sabit Menurut beberapa artikel yang kami baca Kita tidak dianjurkan untuk melihat secara langsung Jangankan gerhana Tidak gerhana saja Kita tidak disarankan untuk melihat secara langsung matahari Oleh karena itu kita harus menggunakan alat Salah satu alat yang bisa kita gunakan Secara sederhana dan manual Yaitu kita menggunakan kaca gelap Nah seperti yang kami lakukan saat ini Untuk bisa melihat langsung Namun bagi ibu bapak pemeriksa yang Penasaran untuk melihatnya secara langsung Kami sarankan untuk mengetik di google Yaitu dengan cara mengetik streaming Gerhana matahari 26 Desember 2019 Betulan kami sedang membuka di laptop Itu bisa terlihat langsung Yang disiarkan langsung oleh Stasiun Geofisika Kepahyang Itu saja untuk sementara Informasi yang bisa kami sampaikan Mungkin Pak Edy ada yang bisa diinformasikan Kepada teman-teman Melalui channel LPMP Provinsi Punggulu Kalau melihat seperti yang saya lakukan saat ini Oke Pak Edy melakukan Melihat seperti yang tadi dicontohkan Saya membuat Kertas dilubangi dengan Jarum betul Sekitar 9 buah lubang Itu berani untuk mengintip ke kaca Jadi Betul-betul nampak ya Betul-betul nampak Sudah seperti bulan cabit Bulan cabit agak besar Titiknya matahari gak lagi bulat Jadi petuknya ya seperti begitu Ini ketanyaannya Di titik-titik jarum pentul Sekitar 9 atau berapa buah Dicoba-coba saja Jangan terlalu besar titiknya Kalau pakai paku terlalu besar Intinya cahaya bisa masuk walaupun sedikit Oke Ini Pak Edy sedang mempraktekan Karena posisi matanya memang bisa melihat Pantulan dari kaca yang gelap Sehingga betul-betul nampak Matahari seperti bulan sabit Betul-betul nampak seperti bulan sabit Karena ini pantulan tidak begitu nampak Tapi memang sudah nampak Terjadi pengurangan Demikian untuk adil sekalian Jadi kami hanya menginformasikan ini Sebagai peristiwa yang besar Kekuasaan Allah Bahwa memang Segala sesuatu yang terjadi di bumi ini Benda-benda angkasa itu ada yang mengatur Oleh karena itu Jangan khawatir terhadap peristiwa-peristiwa seperti ini Perbanyak doa Perbanyak zikir kepada Allah Dan juga perbanyak Berinfak Bersedekah kepada bakir miskin Semoga Allah SWT melindungi kita Dari segala mara bahaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Demikian dari kami LPMP Provinsi Bengkulu